Sidang pengadilan, ya. Tentu harus didang pinggir oleh... Viral di media sosial momen saat dua petugas kepolisian hendak membungkam mulut Peggy tersangka pembunuhan Vina. Momen itu terjadi dalam jumpa pers kasus pembunuhan Vina yang digelar di Polda, Jawa Barat pada minggu 26 Mei. Dua polisi yang bertugas mengawal Peggy terlihat panik saat terduga pelaku pembunuhan Vina itu berbicara bahwa dirinya tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Saat konferensi pers perlangsung, Peggy awalnya hanya tertunduk mendengarkan penjelasan Kapitum Maspolda, Jawa Barat, Kompas Pol Cules Abraham Abbas. Kemudian ketika Kompas Cules sendak menutup jumpa pers, Peggy tiba-tiba memberikan kode tangan. Kode tangan tersebut diarahkan ke awak media meskipun kedua tangannya diborgol. Petugas kepolisian yang ada di belakang Peggy langsung bergerak menahan tubuhnya agar tidak mendekati awak media. Peggy kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan polisi. Mendengar ucapan Peggy, dua polisi yang berada di belakangnya terlihat panik hingga nyaris membungka mulut Peggy menggunakan tangan. Petugas kemudian membawa Peggy keluar area jumpa pers dengan dipeluk lehernya. Saat itu Peggy berteriak bahwa tuduhan polisi terhadapnya fitnah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.